ini ukuran ikan tomannya nih ikan tomannya albino 8, 9, 9 detik dapat, agak besar, lumayan ini tomannya toman albino ikan toman albino wah itu ikannya ush halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore jadi sore hari ini masih seperti biasa di desa tangkit baru kecamatan sungai gelam kebupaten moro jambi provinsi jambi jadi di kolam ini sudah beberapa kali ya kita bikin video ini salah satu adalah apa ya testimoni atau apa ya dari awal kita masukkan bibit sampai sekarang ini udah umur beberapa bulan ya ada sekitar 5 bulan lebih lah dari umur 1 bulan 3 bulan ini umur 5 bulan lebih jadi di kolam ini ini mau dites ya mau dilihat ikan tomannya ukurannya ukuran jadi ini mau dipancing ya ah mancing mas nah ini pancingnya ini pemancing juga ini ini adalah anak mancing mania ini woy pake pancing enggak pake umpan mainan enggak enggak pake usus umpannya enggak pake mainan aja enggak mau deh ya jadi mau dilihat ukurannya ini adalah kolamnya nih ini kolamnya nah ini dia bosnya nih ini juga penjual bibit toman ini ini ya penjual bibit toman ini ini kemarin bibit toman baru masuk sekitar 9.000 ekor ya mau masuk lagi 5.000 mau masuk lagi 5.000 besok nah kemarin banyak yang pesan nah sama ini ya pesan di khusus di provinsi Jambi besok pagi masuk nah besok pagi masuk bibitnya kalau yang mau pesan boleh DM atau cek disini nanti kita kasih nomornya ya atau boleh disebut juga boleh bisa berapa nomornya 0852 0852 1 1 3 3 3 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 lagi ya WA atau telepon biasa oh telepon sama WA aktif oke terima kasih nanti saya ada juga di bawah nanti ada di bawah itu nomornya jadi ini kita lihat dia oh mancing kita dekatin nah dia menggunakan ikan khusus nih awalnya menggunakan ikan laut ini dapat nih ah dapat sebentar aja aduh ini ukuran ikan tomannya nih ikan tomannya anu oh albino ah ini gak kelihatan ini umur 5 bulan ini 5 bulan tapi ini kemarin bibitnya termasuk kecil sekali kemarin bibitnya nih makanya dia 5 bulan umur bukan segini ya ini dia ah bentas aja mau dilihat mau dicoba pancing lagi dilepas tuh dilepas mau lihat semua mau dipancing 2 ekor ini kita lihat lagi tadi gak sempat ya dilihat waktu dipasang pancingnya ah ini kita lihat mana dia gak jelas sekali nah tuh nah tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ah 9 detik dapat ah agak besar kayaknya nih oh dapat ini oh ini dia buah yang besar ini lumayan ini tomannya toman albino ikan toman albino oh ini dia oh ini ukuran berapa nih ini lumayan besar lah nah ini tomannya nih ini terbilang lambat karena kemarin sempat sakit oh iya oh jadi jadi kemarin sempat sakit itu sekitar beberapa minggu jadi kadang puasa oh kadang puasa ya iya jadi kita puasakan dulu baru bulan terakhir ini barulah bagus kayak anunya fisiknya oh baru bagus pikirnya berarti pernah puasa juga ya pernah puasa jadi pertumbuhannya kemarin agak kurang karena sering puasa karena sakit oh pertumbuhannya kurang karena kemarin sering puasa karena sakit ya karena kurang ano pH airnya kurang oh pH airnya kurang ini dia ukurannya dibandingkan dengan botol aqua nah dia ketomannya tapi kalau kemarin gak pernah puasa dia kalau rutin makan lebih besar lagi dari ini ya nah ini dia umur 5 bulan lebih sudah ini kebiasaan kita umur 1 tahun kita panen biasanya jadi tadi setelah kita pancing ya kita lihat ukurannya ini nanti mau ngasih makan lagi kita kasih makan kita kasih makannya kali ini menggunakan usus ayam ya itu usus ayamnya lagi dicincang-cincang dulu biar jadi kesih-kecil ya biar nanti merata dapat makanannya karena ini bibitnya berapa kemarin bibitnya ini asal seribu ya bibitnya ini satu kolam ini ini asal bibitnya seribu karena kemarin pernah sakit dia ada yang mati mungkin sekitar lebih kurang 900-800an lagi ini isinya berapa berapa sekitar 850 lagi isinya ini karena kemarin waktu kecil itu pernah sakit dipuasakan jadi ada mati kira seratusan ya jadi perkirakannya itu ada sekitar 850 lagi nanti kita lihat proses kasih makannya lagi ya gimana caranya dia makan kita lihat ini terjadi hujan jadi nanti setelah hujan baru kita kasih makan ikannya ya ini lagi hujan lihat di sana putih-putih semua hujan ini mau ngapain ini oh ini mau pakai jurus ninja ini jurus ninja mau oh mau ngandu rumput gitu kambangnya apa namanya kambang gak oh cenggondok cenggondok ini cenggondoknya itu pakai alat apa itu nanti setelah ini kita lihat ya cara kasih makan ikannya dia mau buang rumputnya dulu mau buang cenggondoknya dulu setelah hujan baru kasih makan ikan oh seperti terus itu dilempar ditarik gak mancing dia oh itu lah cenggondoknya segera ya ditarik mendakan tali ini cenggondoknya ditarik ini hujannya sudah agak reda nah ini persiapan berikan pakan ikannya kita lihat proses makannya oh dilempar ke sana nah itu ikannya lempar ke situ kita dari sini saja biar terlihat ikannya makan di sana nah itu ikannya baru mulai ngumpul ah itu oh itu ikannya push ini proses pemberian makan jadi gak mau ngumpul di sana dia di udang sana dan habis pengorong habis hujan kan yang masih nyebar mungkin terkirjit juga tadi waktu nganu cenggondoknya nih lihat ikannya makan di sana jadi dia ditebar makannya biar gak terlalu mumpul biar ikannya juga oh gak terlalu padat lagi makan pripihah